Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nur Sahri Ramadhan di channel SMP IT Rahmania Boarding School Baiklah anak-anakku yang ada di rumah Mari kita mulai pembelajaran PJOKA pada hari ini Dengan membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan membahas pembelajaran Yaitu permainan salah satu dari permainan bola besar Yaitu permainan bola basket Permainan bola basket adalah Olahraga bola berkelompok yang terdiri dari dua tim Yang beranggotakan masing-masing lima orang Jadi bola basket ini dimainkan oleh dua tim Dan masing-masing tim terdiri dari lima orang Dan tujuannya apa? Tujuan adalah untuk mencetak poin Atau memasukkan bola ke dalam keranjang lawan Atau ke dalam ring lawan Kita flashback kilas sejarah bola basket Permainan bola basket pertama kali Dimainkan pada tahun 1891 Yang dimana Itu ditemukan atau dimainkan oleh dokter James A. Nismith Dengan tujuan pada waktu itu Memasukkan bola ke dalam keranjang Jadi ringnya belum seperti ring yang kita pakai Tahun ini Atau kita pakai selama ini Yang baru ini Lalu pada tahun 1936 Permainan ini pertama kali dipertandingkan di Olimpiade Jerman Dan sekarang masuk ke Indonesia Sehingga membentuk organisasi di Indonesia Yaitu Perbasi Atau persatuan bola basket Seluruh Indonesia Ada beberapa macam teknik bola basket Di antaranya adalah Ada passing Dribbling Shooting Catching V-port Jump Stop Rebound Akan tetapi kita akan membahas Hanya passing dan dribbling Passing itu terbagi menjadi tiga Yaitu ada Chess pass Bunch pass Overhead pass Dan dribbling yang kita bahas Tiga yaitu Low or control dribble High or speed dribble Cross over dribble Lanjut kita bahas yaitu Passing Passing yang pertama adalah Chess pass Chess pass adalah Memberikan bola Kelawan dengan cara passing Tepat di area dada Jadi pada saat passing Chess pass Posisi bola ada di Sini di dada Oke Berikut ini adalah Contoh Cara Melakukan Passing Chess pass Lihat pada video ini Jadi posisi bola Berada di Dada Lalu pada saat passing Kaki kanan maju ke Depan satu langkah Lalu lakukan Passing Itu merupakan passing Chess pass Dan terima bola Ya itu merupakan Salah satu contoh Passing Chess pass Lanjut lagi yang kedua Adalah Bunch pass Bunch pass adalah Memberikan bola Kelawan dengan cara Bolanya dipantulkan Terlebih dahulu Ke Tanah Atau ke Plaster Cara melakukannya Memberikan bola Passing Nah Nah berikut ini adalah Contoh video Pada saat melakukan Overhead pass Sama posisinya Berdiri sejajat Terlebih dahulu Lalu pada saat Melempar Posisi kaki Posisi kaki ini Maju Satu langkah Kedepan Lalu melakukan Passing overhead pass Selanjutnya adalah Teknik dribble Teknik dribble yang pertama Adalah Low or control dribble Low or control dribble Adalah salah satu Teknik dribble Yang dilakukan dengan Membungkukan badan Dengan sangat rendah Jadi Posisi badan Dibungkukan Atau posisinya Dengan posisi sekuat Lalu pantukan bola Juga sangat pendek Gunanya apa Low or control dribble Ini untuk menepu Atau mengecoh Lawan Dengan bola-bola bawah Nah berikut ini adalah Contoh Saat melakukan Low or control dribble Jadi posisinya Tidak berdiri tegak Lihat pada gambar video Posisinya Kaki buka Selebar bahu Lalu diturunkan Badannya Lalu di dribble Dribble ini adalah Ke kiri dan ke kanan Gunanya apa Pada saat pertandingan Ini guna dapat Untuk mengecoh Mengecoh lawan Pada saat Pertandingan Dribbling berikutnya Yaitu High or speed dribble Dribbling ini adalah Beralih dengan cepat Pemain akan mendorong bola Ke depan Dan membiarkan Melambungkan Ke atas Setinggi pinggulnya Jadi High or speed dribble ini Adalah Untuk Men dribbling cepat Jadi ketika Pemain Basket Membawa Men dribble bola Dari 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 posisi di kanan Sampai ke depan Nah ini Merupakan Menggunakan High or speed dribble Jadi Bolanya ini Di Dribbling dengan Kecepatan Contohnya seperti apa Oke kita lihat Ini merupakan Contoh Video ini merupakan Contoh High or speed dribble Jadi Dribbling dengan Kecepatan Terus Dan bola Pada saat Dribbling Itu berada Di Rada ke belakang Dari si bola Basket tersebut Karena bola ini Akan di dribbling Kedepan dengan Sangat Cepat Lanjut lagi Ada Cross Over Dribble Cross Over Dribble Adalah Menggiring bola Dan memindahkan bola Dari tangannya Yang Kanan Atau Dari Tangan Kanan Ke kiri Atau Sebaliknya Dari kiri Ke kanan Jadi Merupakan Dribble Nyilang Gunanya apa Gunanya juga sama Untuk Menipu Lawan Atau Mengecoh Lawan Pada saat Men dribbling Bola Oke Perhatikan Video ini Bapak akan Mengasihkan Contoh Melalui video ini Pada saat Melakukan Cross Over Dribble Jadi Posisinya Lihat dulu Ketika ada Lawan Oke Pindahkan bola Dari kanan Ke kiri Atau Dari kiri Ke kanan Itu merupakan Salah satu Dari contoh Latihan Cross Over Dribble Mungkin itu saja Pembahasan pada Kali ini Untuk Pertemuan Kedepan Nanti akan Dibahas lagi Bagaimana Cara melakukan Shooting Rebound V-port Dan lain sebagainya Marilah Anak-anak Kita tutup Pertemuan Pada Hari ini Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabi'alamin Sukron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax